hai oke bosku selamat malam selamat berjumpa kembali di channelnya klinik mobil official ya di kesempatan kali ini kita sedang mengerjakan ini ada ecu mobil Grand Vitara ya ini keluhannya dari onernya ah sorry bengkelnya ini habis overhaul ya habis overhaul mau dihidupkan ternyata ada indikator gambar gembok atau IMO bergedip-gedip ya sehingga mesin di starter tidak mau hidup Hai nah ini dari info bengkelnya memang dari awal mobilnya mogok ya enggak tahu karena apa harus katanya sih overheat bersih bawa ke bengkel overhaul server whole perbaikan terus mau dihidupkan enggak bisa ternyata ada indikator IMO bergedip-gedip dan setelah di-scan katanya muncul ini DTC Hai P1614 ya transponder error ya transponder respon error ini jadi nggak bisa di hidupkan mesinnya dan setelah saya cek dikirim ke sini ternyata ini kuncinya seperti ini Hai nah ini untuk batang kuncinya roh kepalanya sudah di istilahnya sudah di Hai modifikasi sendiri dan ini kunci harusnya ada chipnya ya Nah inilah yang membuat mesin tidak bisa di hidup chipnya hilang jadi seharusnya wujud aslinya seperti ini ya Nah wujud aslinya seperti ini dan di dalam sini ada chipnya ya kalau chipnya enggak ada otomatis itu tidak merespon tidak akan mengeluarkan pengapian dan injektor nah bendanya sekecil ini chipnya ini sudah kita buatkan chip chip sudah kita registrasi untuk itu sudah kita flash ulang data IMO nya jadi besok ini tinggal kita kirim balik dipasang ini dan kita buatkan kunci tapi sayang kuncinya belum saya ukir ya untuk slotnya ini besok karena baru datang tadi untuk kuncinya kita belikan online dan data e-prometernya sudah kita flash ini kendalanya karena tidak rasanya enggak ada tukang kunci ya sebenarnya kalau ada tukang kunci enak tidak saja ini cepat pekerjaan ini mungkin hanya butuh waktu paling lama setengah jam lah ya setengah jam paling lama itu untuk registrasi ulang kunci tapi karena disana enggak ada tukang kunci jauh ya mungkin di daerah pedalaman atau bagaimana kita cuma bisa bantu seperti ini harus copot ecu kirim BCM kirim ini rumah kuncinya sama model IMO nya ini untuk kita registrasi di atas meja jadi kalau registrasi di atas meja lebih ribet ya seperti ini pasang perkabelannya ini ruwet ya tapi kita bisa bantunya seperti itu ya daripada enggak bisa hidup mesinnya lebih baik biaya mahal sedikit tapi beres ya ya ini sudah kita buatkan kunci DTC nya ini kemarin ya P1614 ya ini nah ini yang transponder respon error ya jadi tidak merespon untuk IMO nya oke ini sudah kita buatkan dua kunci coba kita pasang ke sini ya ini kalau di mobil sebenarnya enggak usah dipasang di sini bisa ini kan rumahnya di sini ya yang slot di sini nah ini masuk ke sini ya seperti ini harusnya nah gini ya jadi satu sama remote ini dibawa aja ke dalam kabin letakkan di dekat antenanya ini atau di area-area yang ada antenanya itu bisa hidup ya coba kita pakai yang ini ya ini sudah kita registrasi kita masukkan nah kita on kan ECU nya nah disana ada sinyal pompa bensin nah sudah mati ya sekarang tinggal kita start nah ini hidup ya ini hidup ini untuk sinyal injektor yang ping kecil-kecil itu sinyal coil yang ping nyala terus itu sinyal pompa yang itu sinyal power ECU nah jadi sudah nyala ya jadi rata-rata mobil zaman sekarang sudah menggunakan e-mobilizer ya dan imobilizer pasti ada chipnya seperti ini chipnya bermacam-macam bentuknya ada yang jadi satu sama remote ada yang di dalam batang kunci nah seperti ini kecil nah kecil seperti ini ya hati-hati ini letaknya di sini ini mungkin waktu itu pecah kuncinya atau bagaimana hilang chipnya terus dibuatkan kepala kunci seperti ini dan dia nggak tahu mungkin ada chipnya ya hasil kalau dipasang di depan nggak akan mau ya nah ya coba kita ganti pakai kunci yang ini ya kita stop dulu nah kita stop dulu kita off-kan ECU nya oke setelah kita off-kan kita cabut nih cabut ya kita taruh sini ini jangan didekatkan nanti terbaca nah kita pakai kunci yang ini kita masukkan di sini oke udah masuk ya kita on-kan ECU nya oke sinyal pompa sudah hidup nah kita start nggak akan hidup dia untuk pengapian sama injektor nya nah dan deteksi nya pasti ini nah ini dia e-mobilizer not match nah mismatch ya tidak sinkron nah itu kita off-kan dulu kita cabut lagi untuk kunci yang ini nah kita pakai kunci yang sudah ada chipnya yang sudah diregistrasi ya nah seperti ini oke ini datanya kita hapus saja sorry kita on-kan dulu nah ini ignition on engine off ya jadi mesin mati kunci kontak on oke kita baca lagi oke untuk DTC nya hilang ya yang tadi ya kita start lagi pasti hidup nah seperti itu ya jadi kalau ECU nya tidak membaca chip yang ada di sini otomatis pengapian sama injektor nggak akan hidup jadi mesin tetap nggak bisa hidup bisa di start tapi tidak bisa hidup oke DTC nya nggak ada itu ya kita ke live data data RPM nya disini ada engine speed terus ada fuel pump fuel pump signal nah ini engine speed nya di angka 2000 battery voltage nya 11V fuel pump nya on ya oke ya jadi sudah selesai pengerjaannya ini oke bagi sampean yang mempunyai mobil yang sudah menggunakan sistem immobilizer dan hilang kunci atau immobilizer bermasalah bisa dikirim ke klinik mobil ya apabila lokasi Anda jauh dari tukang kunci atau bengkel ada permasalahan dengan IMO yang penting bisa di scan DTC nya tahu ya ini barangnya chip nya sekecil ini ya hilang mesin sudah tidak bisa hidup ya karena kalau yang ganti baterai remote nah hati-hati biasanya jadi satu di sini ada juga yang di batang kunci yang kalau kuncinya masih pakai model pedang itu ya nah seperti ini jadi satu di dalam pedangnya oke ya ini masalah IMO beres ya kelar ya oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat